Hai yo minasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya selamat datang di channel youtube nya sana sama channel dimana sana dapat membagikan hobi dan kesenangan sana pada kalian semua hai tamu sana sama deh jadi wah ada yang baru nih dari channel youtube nya Mapa Channel ngerilis sesuatu yang baru ya meskipun pas sana buka video ini udah 9 hari yang lalu hahaha tapi intinya ada yang baru nih tentang informasi Maboroshi apa sih Maboroshi itu adalah sebuah film original karya studio Mapa yang dimana yang nulis scriptnya adalah penulis script kesukaan sana jatuh hati banget sama penulis scriptnya ini yaitu Mario Kada Mario Kada kalian enggak tahu Mario Kada wah sekalian kurang jadi wibu disini ya Jadi ya ini adalah ada video terbaru dari Mapa channel tentang Maboroshi tapi bilangnya disini MV berarti musik video mungkin musik video dari trailernya yang sebelumnya wet trailer sebelumnya aja kayaknya sana belum bikin reaction di channel YouTube nya sama-sama tapi sana udah nonton guys sama sisinya jadi dari sini aja dari sini aja ada second trailernya di sini jadi di my anime list ini anime tentang wet bukain Google sekalian aja ya Google Translate aku males lagi merjemahin secara langsung pakai Google Translate aja deh jadi maburoshi ini menceritakan tentang masamune siswa sekolah menengah tahun ketiga tinggal di kota dimana semua pintu keluar telah ditutup karena ledakan mendadak dari pabrik baja menyebabkan waktu terhenti maksudnya warga dilarang melakukan perubahan apapun dan menghabiskan hari-hari mereka menyesakkan dengan berharap bisa kembali normal suatu saat nanti maksudnya suatu hari teman sekelas masa mune yang misterius Mutsumi mewimbingnya ketungku kelima pabrik baja dimana mereka bertemu dengan seorang gadis yang tidak dapat berbicara dan menyerupai serigara liar hah pertemuan antara kedua gadis dan masa mune mengganggu keseimbangan dunia hah dorongan cinta yang tak terbendung dari anak laki-laki dan perempuan yang telah yang lelah dengan kehidupan sehari-hari mulai menghancurkan dunia what's wrong with this universe oh my god nih kalau Mario kada bikin cerita ya suka main blowing aku heran lo bet jadi ini rencana bakalan dirilis September ini berupa movie ya bukan TV series sekali lagi tapi sana penasaran karena ini cerita original banget bakalan ya kemarin dari tanggal 15-2023 Jepang tapi aku enggak tahu di Indonesia bakalan bisa rilis apa enggak original dari mapah penulis scriptnya itu direktor screenplay sama original kreatornya Okada Mario penulis scriptnya bukan Okada Mari tapi directnya screenplaynya langsung di di handle sama Okada Mari loh ini tapi jujur sih Okada Mari kalau bikin cerita suka main blowing juga meskipun bukan yang penulis script ya yang nulis script siapa coba aku cari hai 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 mana sih kok kinemisen ke cuma banyak banget kinemisennya Hai musiknya Yokoyama Masaru loh wait masuk penulis scriptnya nggak ada ya penulis scriptnya berarti di handle sama direkternya dong ya Mari Okada dong jadinya the what sekali lagi Mari Okada meng handle satu project movie bukel serem sih guys soalnya Mari Okada itu kalau udah nge handle movie ya kayak movie yang dikerjakan Mari Okada sebelumnya itu yang juga nge handle sebagai director dari ceritanya itu kalian tahu maki ya maki ya enggak tahu waduh berarti kalian bukan penyuka anime genre sense of life ya bukan romans soalnya maki yaitu sense of life lebih ke seberapa dekat kalian dengan keluarga kalian jadi animenya bener-bener menceritakan tentang keluarga ya Oh iya terus yang penulis script nah ini sayonara no asahi yakusoku no hanawa kasuru atau maki ya kalau kalian keren pernah dengernya maki ya kayak gitu jadi Aduh ini ngendelnya director script storyboard jadi emang nangis sana ya soalnya ya melihat dari bagaimana keluarga sana kemudian melihat film ini beneran luar biasa Mari Okada dan kali ini Mari Okada ikut ngerjain project yang berjudul Alice to Tereseno Maboroshikai Koujo atau dalam bahasa Inggrisnya judulnya Maboroshi doang dan ya ini pv terbarunya tentang MV jadi mungkin bakalan ngasih lebih banyak cuplikan yang ada di dalam filmnya oleh karena itu sana bakalan tutupin layarnya kayak gini wait emm aduh wait jadi bakalan beberapa bagiannya bakalan sana tutupin sih Hai soalnya itu tadi kayaknya nanti bakalan ngasih tahu hampir banyak scene yang ada di istilahnya di movie-nya ya soalnya kan movie-nya udah rilis juga jadi sana tutupin kayak gini gitu biar ya channel YouTube-nya sana masih bisa aman lah kalau kalian pengen nonton video MV-nya ini secara lebih jelasnya sana akan taruh linknya di description box ya description box videonya sana ini jadi ya langsung aja kita nonton ya Hai dari studio Mapa nih penasaran soalnya kemarin trailernya wet kan tadi sana mau nonton trailer jadi nggak jadi trailernya itu beneran epic parah sih dan musiknya bikin merinding seketika sana inget sama itu apa namanya karya semua cerita dari karyanya Makoto Singkai ya dari karyanya Makoto Singkai itu isinya kan Apokalips nah di Maburisi juga Apokalips dan model-modelan Apokalipsnya itu Apokalips yang cukup menghirankan kayak gitu dan ini untuk trailer yang PV yang kedua nggak nggak tahu layarnya bisa apa-apa ya bisa maybe ya salah kalau trailernya tapi kalau MV-nya kayaknya nggak bisa coba lah aku reaction yang trailer yang kedua hai 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 pabriknya tiba-tiba hancur season two nonton k fetanya yang Sayного BenerOne Management kenapa tiba-tiba Asaf nyak jadi kayak lu loh langitnya kenapa bisa retak-retak kayak gitu tuh Junior Eheeh waduh 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 mbaknya mbaknya oh ini si cewek gak bisa ngomong waduh kok tiba-tiba retak nah ini lho lagunya itu lho bikin merinding asli bimbi waduh 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 Apa yang terjadi? Oh ternyata pivi yang ini aku belum nonton full makanya apa yang terjadi? Sebenarnya cuma gara-gara kisah cinta dan pertemuan dua cewek dengan satu cowok ini jadi bencana ya? Apa yang terjadi? Dan ini sana mau reaction MV-nya ya? Ini yang jelas ngasih banyak scene-nya. Coba. Terima kasih. 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 Tapi aku benar saran-pasaran. Masalahnya adalah di Indonesia tayang apa enggak ini? Aku penasaran. tapi ya jenrenya drama sih jelas drama ya disini ya romance tapi lebih romance drama apokalipsis gitu lah dan aku penasaran sama karyanya Mario Kada yang ini sih lebih ke epic banget sih tapi aku gak tau sebenernya apa yang terjadi di dalam sini ya ceritanya ada apa ini ada apa dengan dua karakter ini ada yang jadi itsuminya sagaminya oh si cowok tokoh utamanya diisi oleh enoki jungnya terus dua ceweknya yang mana yang itsuminya yang mana yang sagaminya itu yang sana gak tau ya ada kuno masaki sama ue da reina waduh 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 si yang lain siapa nih yang saya sana tau udah itu doang berarti cuma tokoh utamanya sama saya tahu semua aduh beneran aku penasaran kalau model-model kayak gini anime romance ya sana itu suka anime romance ya tapi kalau ada bumbu-bumbu kayak gini misteri apokalipsis action dan sebagainya tuh makin asik sana ngikutinnya cuma ya itu tadi sana harus hati-hati nanti isinya ini kan kedekatan antara dua cewek cowok kayak gitu jangan-jangan nanti ada adegan yang ehem meskipun disini gak disebutin ya di anime romance ya makanya harus hati-hati sih sana gak suka ya kalau ada adegan ehemnya gitu tapi ya pesanah penasaran dan secara legalnya gak tau itu bakalan tayang di bioskop Indonesia apa enggak tapi kalau ada di ilegal yaudah sana coba akan download kayak gitu ilegalnya lewat mana sana gak akan kasih tau ke kalian karena itu akan berbahaya banget bagi kesehatan bagi kesehatan channel youtube-nya sana oke jadi ya ini tapi awal sana tau informasi ini sana mikirnya kayak gini wah jangan-jangan ini mau menjiplak ala-alanya dari Makoto Shinkai nih soalnya Makoto Shinkai kan romance nih romance tapi dicampurin kayak apokalips kayak isu sosial dan sebagainya kayak gitu lah kayak science fiksi action kayak gitu juga nah ini kenapa rasanya kayak gitu masalahnya disitu tapi ini karya original makanya karena karena karya original itulah gitu seri dari Makoto Shinkai kan semuanya juga original guys Makoto Shinkai yang nulis langsung original creatornya gitu jadi apa yang akan Mari Okada lakukan disini aku penasaran ya kalau kalian model anime kayak gini suka apa enggak ya kalau sana sih suka-suka aja gitu soalnya itu tadi ada tiba apokalips ketegangan yang luar biasa gitu dan ya semoga di Indonesia bisa tayang ya ini baru tayang di Jepang soalnya September kan kalau misalnya di Indonesia tayang sih sana pengen segera nonton gitu ya itu aja video dari sana singkat banget tapi makasih buat semuanya yang udah mampir nonton udah like juga udah subscribe sampai jumpa di video reaction yang berikutnya bye-bye bye-bye sana sama Tisda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak close singgir dan plus selamat menikmati